Hai semuanya, masih berawal dari yogurt starter merk Rusia kali ini aku mau bikin turunan ketiga menggunakan susu full cream merk Diamond untuk susunya aku menggunakan 400 ml dan hasil yogurt turunan kedua aku pakai sekitar 140 ml perbandingannya sama seperti turunan pertama dan kedua yaitu 20 banding 7 20 susunya, 7 untuk yogurt biangnya kunci untuk mengembang biakan yogurt atau menurunkan yogurt wajib menggunakan biang yang masih plain jangan ada campuran sama sekali sebelum difermentasi, jangan lupa diaduk sampai rata di tanggal 1 Juli 2022 jam 8 lewat 28 dan ini hasil di jam 23 lewat 48 kali ini waktu fermentasinya 15 jam 20 menit pas aku baru buka, ini kelihatan banget berair dan aku kan emang sukanya yogurt yang kental makanya harus disaring ini aku menggunakan saringan yogurt atau saringan keju atau saringan tahu aku belinya di Shopee, nanti linknya aku taruh juga di description box ada plus minus kalau pakai saringan ini plusnya pasti aku dapetin tekstur yang aku inginkan yaitu yang kental tapi kalau minusnya ini jadi banyak yang kebuang nggak terlalu banyak juga sih cuma kan ya jadi ada nempel-nempel kayak gini dan susah itu diambilnya pada next video aku juga bikin pakai cheesecloth ini atau saringan ini tapi nggak mubazir, nggak banyak yang nempel tapi kalau nggak mau rempong langsung aja pakai susu greenfield dari ketiga susu yang aku coba greenfield nggak terlalu banyak airnya airnya ini nggak aku buang ya aku masukin ke dalam kulkas dan bisa diminum jadi kayak minum yakult hasil Greek Yogurt yang didapat hanya 158 gram dari susu yang dipakai 400 dan biang 140 jadi perbandingannya lumayan ya oke ini aku tutup dulu dan dimasukkan ke dalam kulkas setelah semalaman di kulkas hasilnya seperti ini teksturnya oke banget sama kayak Greek Yogurt yang dijual di pasaran untuk rasa asamnya masih light langsung aja ya aku bikin kesimpulannya dari bibit tipe mesopilic yang 10 probiotik dari Rusia ini dicampur dengan susu merek greenfield poin 1-5 tingkat kekentalannya aku kasih poin 4 dan asamnya 3 turunan pertama masih pakai greenfield untuk kental dan asam sama aja kayak starter biang awal untuk turunan kedua aku pakai susu merek ultra dan hasil kekentalannya aku kasih 2 poin dan asamnya 2 poin untuk turunan ketiga dicampur dengan susu merek diamond hasilnya adalah kekentalannya aku kasih poin 1 dan asamnya aku beri poin 3 sama seperti merek greenfield dari 3 susu ini kesimpulannya aku lebih suka yang merek greenfield meskipun susu greenfield lebih mahal tapi hasil Greek Yogurt yang didapat lebih banyak karena gak perlu disaring lagi kalau pakai saringan otomatis hasil yogurtnya lebih sedikit oke teman-teman terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini karena aku masih punya bibit merek yang lain dan akan aku share satu persatu apakah berhasil atau tidak terima kasih bye